jay bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jay keseharian ku salam jay ag oke teman-teman kali ini kita akan membersihkan kuku part kedua yang part satunya itu kita bersihkan kuku dengan menggunakan jaruk nipis nah sekarang kita bersihkan kuku part kedua yaitu dengan menggunakan belimbing bulu atau di kampung saya namanya lamba Aceh ya namanya caneneng ini belimbing bulunya nah langsung saja disini kita bersihkan kukunya ya ini masih kelihatan begini nah nanti kita bersihkan kukunya menggunakan belimbing bulu nah disini sebenarnya nanti kita langsung saja perhatikan dulu teman-teman ini ya kelihatannya ini ada sisa-sisa sabun disini ada juga ya mungkin debu menempel atau tanah karena kita biasa cabuk rumput dan disini kelihatan juga di pinggirannya tapi disini saya tidak bersihkan dengan air langsung saja saya menggunakan belimbing bulu ini oke seperti apa kita lanjut saja namun sebelum lanjut silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik like dan di share ya dan silahkan teman-teman berpendapat di kolom komentar kira-kira kira-kira siapa tahu teman-teman juga memiliki buah-buahan apa yang bagus dipakai untuk membersihkan kukuh kalau saya sudah mendapatkan dua buah yaitu yang pertama jeruk nipis itu juga bagus untuk membersihkan kukuh kemudian yang kedua ini belimbing bulu saya tahu teman-teman juga memiliki buah apa yang bagus silahkan berpendapat di kolom komentar oke kita lanjut saja seperti apa hasilnya setelah kita menggunakan belimbing bulu ini ya mulai dari dari kelingkin saja kita langsung tusuk-tusukkan saja seperti ini ya sudah masuk ya seperti itu saja teman-teman oke kita lanjut di yang kedua kita lakukan saja berulang-ulang seperti ini 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 sebenarnya lebih mudah oke teman-teman nah kita lakukan berulang-ulang saja dan ini menurut saya lebih mudah karena langsung saja di apa namanya ditusuk-tusuk ya seperti ini kalau jaruk nipis itu kemarin agak agak susah agak rumit ini lebih simple menurut saya tapi kalau bersihnya kita nanti bandingkan bagaimana apakah apakah bersihnya melabihi jaruk nipis ataukah sama-sama kita nanti lihat setelah kita selesai bersihkan seperti ini lakukan saja berulang-ulang teman-teman oke lanjut di sini lakukan berulang-ulang kalau sesuai teman-teman jika sudah melihat sudah bersih ya sudah cukup itu saja nah kemudian ini teman-teman ini terlalu panjang jadi tidak sampai tembus disini jadi susah tembus kira-kira seperti itu oke teman-teman selanjutnya kita sudah kasih di bagian dibawanya semua di dalamnya maksud saya kita juga oleskan di bagian luarnya supaya lebih merata besokkan semua sorry guys ada tadi sedikit gangguan gangguan hawa 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 love oke kita lanjut saja hiraukan saja yang tadi tapi teman-teman penasaran lihat eh yang tadi ya kalau ada berpendapat di kolom komentar untuk saya collab dengannya ya saya akan collab tapi ini dululah yang kita perhatikan teman-teman oke setelah selesai seperti ini ya kita bilas sedikit air oke teman-teman sudah saya bilas tinggal kita kasih tisu silahkan teman-teman lihat perbedaan dari yang pertama sebelum saya kasih balimbing hulu bagaimana perbedaannya apakah ada kalau saya secara langsung disini sih oke dia menghilangkan tadi sisa-sisa sabun itu dan agak kelihatan lebih bening lebih cerah oke ini hasilnya teman-teman ya sudah tidak ada dia lebih agak bersih dia tidak ada sisa-sisa sabun ya ya agak bersih dan bisa juga teman-teman melihat video saya yang sebelumnya bisa melihat mana yang lebih lebih cerah daripada jaruk nipis dengan balimbing hulu kalau menurut saya sih lebih cerah daripada menggunakan jaruk nipis tetapi kalau untuk yang lebih simpelnya lebih simpel menggunakan balimbing hulu tapi lebih sama-sama membersihkan kalau lebih bersihnya jaruk nipis lebih mudahnya balimbing hulu jadi terserah teman-teman menggunakan apa untuk membersihkan kukunya oke sampai disini saja jumpa kita teman-teman semoga semoga info ini bermanfaat salam j-a-g assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekali lagi video ini tidak ada editan langsung saja saya upload oke teman-teman